Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Puncak tepatnya di Tanjakan Selarong, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan tunggal yang dialami satu unit truk tronton dengan nomor polisi B9118VC, bermuatan besi dan baja. Menurut keterangan Sopir, Sofian 54 tahun kejadian tersebut terjadi pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Saat itu, Sofian akan mengantarkan pesanan berupa besi dan baja dari Kapuk, Jakarta Barat menuju kecamatan Cisarwa, Kabupaten Bogor. Ini setengah empat subuh saya nanjak dari bawah, masuk gigi satu mau nyampe di ujung Tanjakan. Mesinnya berbet-berbet terus mati. Pas mati rem tidak berfungsi mundur dengan sendirinya tanpa rem ke sini yaudah membentur tiang listrik, ujarnya pada wartawan, Selasa, 23 Mei 2023. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, hanya saja ada beberapa dampak kerugian materi yang ditimbulkan akibat kecelakaan rem belum tersebut. Kalau korban alhamdulillah tidak ada, tapi kita memperbaiki PLN dan tempat tambal ban milik warga kena sedikit tapi udah semua dibereskan, pungkasnya. Saat ini kecelakaan lalu lintas yang dialami sebuah tronton itu sedang ditangani oleh petugas terkait, seperti dinas perhubungan, PLN serta mobil derek dari Transjabartol. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!